Leon Dozan sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganian terhadap pacarnya. Putra pasangan Willy Dozan dan Betaria Sonata itu pun menjalani masa tahanan selama proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian. Dan Willy Dozan membeberkan kondisi Leon Dozan yang sudah hampir seminggu mendekam di penjara lantaran melakukan kekerasan terhadap Rinoa Aurora. Sebagai seorang ayah, Willy Dozan terus menjenguk sang putra, Leon, setiap hari. Kita setiap hari besuk, ujar Willy Dozan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Menurut Willy Dozan, Leon Dozan dalam kondisi baik. Selain itu, Leon Dozan juga sudah menyadari kesalahannya yang diduga melakukan kekerasan terhadap Rinoa Aurora. Leon baik kondisinya. Dia sudah menerima ada kesalahannya. Terang Willy Dozan, ada kesalahan yang harus diperhatikan. Ini wewenang kepolisian saya enggak berhak bicara. Lanjut mantan suami Betaria Sonata. Menurut Willy Dozan, sang putra tak menjalani terapi untuk memulihkan kondisi mentalnya. Seperti diketahui, Leon Dozan diamankan pihak Polres Jakarta Pusat usai dilaporkan Rinoa Aurora atas dugaan kekerasan. Video dugaan kekerasan yang dilakukan Leon Dozan terhadap Rinoa Aurora Senduk pun ramai di media sosial. Dalam video yang beredar, Leon Dozan mengalungkan lengannya di leher Rinoa Aurora dan menantang polisi. Leon Dozan diamankan pihak kepolisian sehari setelah video kekerasannya terhadap Rinoa Aurora viral di sosial media. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia